dan ini juga bisa editingnya untuk PC ini oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Aja Omet tutorial di video kali ini sedikit berbeda ya karena melanjutkan video di sebelumnya karena pernah unboxing PC dan monitor buat editing videonya Aja Omet dan di video sebelumnya saya pernah unboxing bisa dicek linknya di atas sini atau di atas sebelah sini dan sekarang saya akan merakitnya atau mengintalasinya ya karena di sini nih sudah saya unboxing kemarin ya di sini ada monitornya terus di sebelah sini ada visinya Infinity ya ini visinya seperti ini ini udah kita unboxing kemarin Oke dan disini keyboardnya ya keyboardnya ini lumayan bagus merknya DST ya DST ya merknya dan ya kayaknya keyboardnya ini lembut juga enak dan ini wifi nya oke dan disini mouse-nya sama ya DST mouse-nya ya robot gini oke dan kita taruh disini dan ini colokan untuk ke PC dan ke monitornya ya jadi bebas mau di mau mau sebelah sini ke monitor bebas ya yang pasti ini sama-sama-sama colokannya sama ya ini bisa ke monitor ini juga bisa ke monitor ini bisa ke PC ini juga bisa ke PC jadi bebas kalau untuk colokan ini dan yang ini ini untuk colokan powernya atau colokan listriknya si PC nya dan yang ini colokan yang monitornya kalau nggak salah ya sama nggak ya ada merknya sama-sama nggak masalah sih yang pasti dia konektornya sama ya konektor untuk listrik si monitor dan konektor listrik untuk si PC nya sama ya bentuknya Oke dan disini ini ada dua speaker tetapi ini tidak tidak satu paket dengan pembelian ya kalau kalau speaker ini karena ini kita punya sendiri waktu itu pernah kita bisa beli di shopee juga oke dan inilah satu paket ya satu paket yang kita kemarin beli dari shopee yaitu PC nya dan PC ini bisa katanya untuk editing untuk gaming gitu kan dan lain-lain dan juga ini monitornya monitornya dari AOC ya dan ini 22 inci oke dan lanjut saja sekarang kita ke instalasinya oke kita singkirkan oke ini ini mouse-nya eh mouse-nya lagi oke dan yang pertama kita mau pasang kabel ininya ya kabel konektor ke PC dan ke monitornya nah kita bisa lihat di sebelah sini ini ada colokan ya bisa kelihatan nah disini bisa dicolokan dan kita tinggal taruh aja nah seperti ini kita ditaruh didorong sedikit kemudian ininya diputer ya kemudian ininya diputer dikencengan karena ini untuk mengunci atau mengikat ya oke dan ini sudah cukup kencang dan satu lagi kita mau menyalakan ke kabel listriknya ya oke ini kabel listriknya dan kabel listriknya itu ada di sebelah sininya ada di sebelah sininya ya ini posisinya seperti ini bisa kelihatan nggak nih ya oke dan sudah pas kemudian kita taruh dulu di sebelah sini oke sekarang kita mau memasang kabel konektor yang dari monitor ke PC dan disini nih sama ya colokannya sama-sama biru dan ininya juga sama-sama biru dikelihatan jadi tinggal dipasang aja seperti ini ya tinggal di tap didorong gitu aja terus kemudian tinggal di kunci Oke ini sudah lumayan kencang Oke sudah selesai kencang dan disini kita ada kabel powernya kabel listriknya ini kita bongkar biasa kalau baru masih diikat-ikat oke kemudian disini ada colokannya sama ya kayak yang di monitornya tadi tinggal dicolok aja tetap mendorong seperti itu dan disini kita langsung biar enak ya sekaligus kita pemasangan si mouse gitu kan biar tidak terlalu repot nantinya ya diputar-putar diputar-putar jadi kita sekalian disini kita pasang disini banyak ya colokan buat USB bebas sih mau nyolokin mouse-nya itu bebas mau dimana aja mau yang USB ini yang USB ini yang USB ini bebas dimana saja bisa ya ya dicolok disini contoh terus oke dan yang ini yang keyboardnya oke kita nyolokin yang keyboardnya juga dari sebelah sini biar gampang ya oke dan sekarang kita menyolokkan si kabel dari keyboardnya di sampingnya si mouse-nya tadi ya biar berdekatan sebenarnya mau dibawah mau dimana aja sih bisa tapi biar berdekatan kita pas colokan disini ini untuk yang mouse dan keyboardnya oke dan kemudian yang mau kita colokan oke disini ada speaker ya speaker nya juga langsung kita colokan disini biar lebih enak ya nanti oke disitu oke dan seperti ini ya trap instalasinya yang dicolok-colokin yaitu karena ini disini ada kabel power kabel listrip disini ada kabel yang dari monitor dan disini USB yang mouse yang dan sampingnya ini USB yang keyboardnya oke dan kita putar lagi visinya kita putar biar rapih juga ya oke dan kita rapih-rapihkan dulu ini kabel-kabelnya biar gak berantakan dan ini karena colokannya juga ada di bawah ya terus ini kabel ini oke dan seperti ini ya yang udah saya tadi jelaskan ya cara pemasangan cara italasinya itu sebenarnya ya mudah-mudah gampang ya sebenarnya mudah sih saya juga kayaknya gampang sih kalau untuk ininya kalau untuk instalasi kabelnya tinggal dicolok tinggal dicolok karena PC ini tinggal colok udah langsung nyala dan sekarang ini di bawah ini karena disini nih colokannya oke satu terus colokan satu lagi oke dan disini sudah terlihat nyala AOC tetapi ini PC nya kan belum belum nyala jadi disitu masih no signal nah disini untuk tombol power nya ya atau tombol on off nya si PC nya disini tinggal di tekan aja oke dan bisa kita lihat disana udah mulai nyala ya logo Windows nya oke dan seperti ini penampakannya atau hasilnya ya dan ini PC nya juga nyala ya bagus ya terus ini monitor nya juga 22 inci lumayan besar dan ini juga keyboard nya juga dia nyala gitu ya ada lampu lampu nya warna-warni dan mouse nya juga ya bagus juga nih kalau kita matikan lampu coba kita matikan terlihat nyala nggak oke jadi seperti ini ya nah ini monitor nya lumayan besar dan ini keyboard nya juga bagus juga nyala dan ini PC nya dan karena ini belum kita pasang wifi nya jadi disini kita belum bisa ini ya belum bisa login ke Google ya coba kita klik YouTube oke di sini jadi nggak bisa keluar ya YouTube YouTube nya karena disini internetnya belum keluar nih di bawahnya nah di bawah sininya nih belum keluar jadi kita nih wifi nya ini mudah sekali cuma dicolokin disini nih disini ada colokan USB jadi kita tinggal dicolokin aja ini wifi wireless nya tinggal dicolokin aja disini dan kita cari disini ini Wifi nya belum keluar oke disini ini udah keluar karena kita menggunakan Indie Home ya jadi ini udah keluar aja omet ya untuk wifi nya jadi kita sudah langsung connect disini ya oke disini ini sudah bisa keluar semua oke ini udah bisa nonton YouTube gitu ya kita mau nonton siapa contoh kita mau nontonnya Travis Barker oke oh ya disini karena belum dicolok jadi suaranya belum ada kita colokkan dulu disini ini untuk oke oke dan kita akan atau kita akan cari konten Supri our spray okay spray 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 waai wah ternyata kita keluar juga yah disini kok spray aja omet air Hai aja omet Oke kita cari mana ya yang mau kita coba kita lihat video kita Hai ke dan disini Oke jadi ini juga untuk nonton YouTube juga lancar banget enak ya Oke dan ini sudah sudah bisa ya sudah lancar semuanya ini kalau untuk ini bisa untuk tonton YouTube Oke dan seperti ini ya penampakannya hasilnya yang sudah kita instalasi tadi dan cara instalasinya itu lumayan mudah-mudah ya Cukup mudah tadi cuma tinggal colok-colok-colok langsung bisa nyala dan kita akan coba ya PC ini tadi kita buka YouTube bisa ya Coba kita untuk buat editing video ya di sini ada Adobe Premiere Oke kita akan Hai coba untuk editing video ya Hai karena disini udah ada aplikasinya dari sananya udah dikasih aplikasi ya dari tokonya buat editing video buat editing foto gitu kan ada Photoshop ada vision pokoknya ini udah lengkapnya buat editing 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 di sini udah ada semuanya terus di sebelah sini nih sengaja dibisahin di sini ada game ya ada 123456789 ada game juga di sebelah sini Hai Oke disini sudah kebuka ya ininya menunya dan new project kita bukanya project dan disini kita kita tulis disini apa ya kita tulis judul disini tutorial ya Hai tutorial terus disini Hai penyimpanan semuanya udah langsung Oke aja kita mau coba untuk edit aja disini udah bisa ngebuka ya ngebuka nih disini untuk editing udah bisa disini ini yang mentahannya sebelah atas kita bisa play sebelah sini ini mentahannya dan kalau yang sebelah sini ini yang metangnya dan disini kita coba untuk cut ya kita cut disini ada yang gambar silet ini kita cut Oke kita cut disini nah kita potong ini ini ya share videonya Oke kita coba untuk main game ya ini kita main GTA 5 Oke kita lagi loading gamenya ini bisa atau tidak Oke disini ada apa sih Oke kita Yes Oke dan GTA 5 nya ini sudah kebuka sudah bisa juga ya Hai dan sekarang kita langsung akan teman-teman ya oke Hai intinya ini bisa ya Hai intinya bisa nih bisa untuk main GTA ya jadi untuk game-nya juga bisa Hai tadi juga kita bercoba untuk editingnya bisa dan ini kita coba untuk gamingnya juga bisa bisa ya oke dan ini sudah bisa ya saya tadi udah coba untuk buka YouTube juga lancar banget terus buka untuk editing video juga kayaknya lancar banget ini jadi PC ini bener-bener oke banget gitu kan bisa untuk editing bisa juga katanya untuk gaming yang pasti saya butuhnya untuk editing video aja omit ya dan semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kita juga lebih mudah untuk editing video dan kita juga semakin serius ya untuk membuat konten-konten dari aja omit dan jangan lupa untuk selalu support kita ya dengan subscribe like comment dan share sionik video dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati